. Setidaknya sembilan tentara tewas dan empat lainnya cedera setelah sebuah helikopter militer Kougar jatuh di Tenggara Turki. Kata Kementerian Pertahanan Negara itu dalam sebuah pernyataan pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2021. Helikopter itu lepas landas dari Provinsi Bingol pada pukul 1.55 sore waktu setempat, menuju Provinsi Bitlis, tetapi kontak hilang dengan pesawat setengah jam kemudian. Menurut laporan, Kementerian Pertahanan mengatakan jatuhnya helikopter itu adalah sebuah kecelakaan. Empat tentara yang terluka telah dibawa ke rumah sakit setempat, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kondisi mereka. Menurut media Turki, helikopter itu jatuh di dekat desa Cekme di distrik Bitlis, Tatvan. Upaya pencarian untuk menemukan puing-puing dan memulihkan jenazah telah diluncurkan di wilayah pegunungan yang melibatkan tim tentara, helikopter, dan pesawat tak berawat. Media lokal melaporkan bahwa daerah itu tertutup salju beberapa meter, membuat kondisi sulit bagi tim pencari. Terima kasih telah menonton!